Dinas di hari kejepit menjelang pergantian tahun 2018 ke 2019 membuat para karyawan di dinas atau SKPD di Sarulangun malas bekerja seperti para pegawai di kantor camat Limun Kabupaten Sarulangun dimana separuh dari pegawai kantor camat tersebut kedapatan bolos dan tidak masuk kerja. Hal ini didapati saat Wakil Bupati Sarulangun Hilal Atil Badri melakukan sidak ke beberapa kantor dan puskesmas dimana dari hasil sidak Wakil Bupati mengungkapkan banyak para pegawai yang melakukan izin melalui via telepon karena hal itu tidak diperbolehkan maka tetap dibuat tidak ada keterangan. Wakil Bupati Sarulangun Hilal Atil Badri mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi kerja para pegawai yang ada. Untuk pegawai negeri yang malas nantinya akan ditindak sesuai dengan aturan sementara untuk honorer jika dalam satu tahun ini lebih dari 20 hari tidak masuk tanpa keturangan maka tidak akan diperpanjang kembali kontrak daerahnya. Bagi yang PNS sesuai dengan aturan PP53 bagi yang honorer sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan perbuk lebih dari 20 hari tidak masuk dalam satu tahun maka kita tidak akan perpanjang kita sudah jelaskan kepada mereka bahwa ini lain tidak bukan adalah untuk peningkatan disiplin tidak ada lagi Seria Abadi, Jambi TV